Zaman kita itu selalu pakai ini kalau main. Pakai hati ya? Iya, pakai hati. Bisa saya, terutama saya ya. Karena Persija itu bukan klub main-main gitu. Aris Indarto. Alhamdulillah sehat. Makin makmur aja. Kok lu awet muda sih? Itu aja. Oke, kita masuk ke sini langsung. Terus kita nonton barengnya Persija. Aduh, lama banget nih. Barang-barang sama Aris. Happy banget gue. Gue orang paling happy sekarang. Jamannya ini Bu Ferry lagi duduk bareng. Sama sang idola. Cerita dikit ya. Korek series ya kalau gue salah. Aris ini kalau nggak salah kita rekrut dari PSB. Bogor. Iya. Barengan Agus Suprianto. Iya. Leonardo Tupamahu. Enggak. Sama Agus berdua. Berdua aja sama Agus ya. Nah, dua-duanya. Aris ini juga mantan pemain PSSI. Bareti. Iya kan? Barengan Ustor Nawawi. Mbak David Abusai. Ya kan? Imro Nahung Maruri. Ustori. Ustori. Ya Ustor Nawawi itu. Waduh. Jadi, kita ambil dan nggak tahu percaya atau nggak ya. Waktu Aris main di PSB Bogor. Lawannya siapa di Lebak Bulus. Pas Aris keluar. Bung Ferry bilang gini emang Aris. Lu harusnya main di Persija. Eh, ketemu berikutnya ada di MES Persija. Dia benar masuk Persija. Wah, Alhamdulillah terkabul keinginan gue. Nah, ada lagi kesempatannya Pak. Aris itu pakai nomor punggung tujuh. Ya kan? Pakai nomor punggung tujuh. Dan nomor punggung tujuh itu ternyata. Karena loyalitasnya Aris. Nomor punggung tujuh akhirnya dicap sebagai tonton paling ramat di Persija. Karena apa? Yang pakai bukan orang sembarangan. Ada Widodo. Kemudian Aris. Nah, Aris waktu dari Persija dilepas ke Persik Kediri. Dejek nggak ikhlas. Aris itu dilepas. Sehingga akhirnya. Banyak Dejek yang datang ke Kediri. Bawa bendera nomor punggung tujuh. Diserahkan ke Aris. Dititipin ke Persik Mania waktu itu. Betul. Dan bendera itu selalu dipasang setiap Aris main di sana ya? Iya. Setiap Persik Kediri main di home. Selalu dipasang. Selalu dipasang. Merinding gue. Merinding banget. Nah, ada lagi yang istimewa. Sorry Aris ya. Iya. Dalam sejarah gue di Persija. Gue mau nangis. Hanya dua pemain. Yang kalau ditawarin kontrak sama Persija. Tidak pernah lihat harganya. Langsung tanah tangan. Gue mau nangis. Dia sama BP. Nah ini waktu itu jadi kapten. Apa kabar Aris? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di Kebayoran Lama. Kebayoran Lama. Udah lama di sana? Sekitar 6-7 tahun, Bu. Udah lama? 6-7 tahun. Iya. Makanya sekarang kalau The Legend ini main sering ada ya? Iya. Terutama Persija Glory. Oh Persija Glory. Persija Glory ada sparring atau event. Pasti gabung. Masih gabung sama siapa aja tuh? Sama Nuralim sama Jokogus Vito. Jokogus Vito. Nah itu gue selalu setiap bos. Bang Warsi di CS lah. Agus Supri juga. Agus Supri. Warsi Atulahman kadang-kadang ya? Karena dia ngelatih sih sekarang. Sekarang di Sleman. Di Sleman dia ngelatih gitu. Tapi Widodo masih gabung. Kalau Mas Fit lagi di Jakarta pasti gabung. Pasti gabung ya? Sekarang lagi di Sidoarjo. Gendut Doni? Gendut kalau pas Bayangkara nggak ada kegiatan juga pasti gabung. Gendut Doni di Bayangkara ya? Iya. Oh iya ya? Oh iya ya. Oh iya bener. Terus di Jakarta di Kebayoran sehari-hari ngelatih apa gimana sekarang? Ya kegiatan di usia dini aja Bu. Ngelatih di SSB sama di beberapa tim komunitas aja. Oh iya. SSB apa? Marjugi Badriawan. Wah itu salah satu pemain yang favorit Bu Feru juga tuh. Marjugi Badriawan. Dulu pernah tim Jakarta Timur tuh Marjugi Badriawan. Terus kemudian dia pernah diambil ke Lampung. Iya ke Lampung. Pernah di Persebaya Surabaya. Lama di Mitra sama Persebaya. Hmm gitu. Itu salah satu ini. Oh apa kabarnya sama Marjugi? Ya Alhamdulillah beliau sehat. Ah iya kapan-kapan Bu Feri mau main aja ke sana. Pengen ketemu orang-orang lama. Ido-ido lah lama gitu. Riz. Iya. Kalau dulu kan Persija, Aris pernah bawa Persija juara 2001. Terus Bu Feri juga pernah lihat situasi tim dulu. Nah sekarang menurut Aris Persija yang jaman sekarang gimana? Jujur ya di tim sekarang kan nggak begitu mengikutin. Karena saya juga banyak concern di usia dini. Tapi yang saya lihat adalah yang terutama di jaman kita ya Bu. Jaman kita itu selalu pakai ini kalau main. Pakai hati ya? Iya pakai hati. Bisa saya, terutama saya ya. Karena Persija itu bukan klub main-main gitu. Bagi saya adalah Persija itu ya Jack Money nya itu sebagai jantung saya. Sedangkan Persija itu udah bagian dari darah saya kalau bagi saya. Makanya dulu juga kepengennya sih pensiun di Persija. Karena ya tuntutan dari profesionalismenya ya mau apalagi. Tapi di saat pensiun pun saya juga masih begitu cintanya sama Persija gitu. Sampai saya bikin SSB di kampung pun namanya SSB Macan Kemayoran. Oh ya? Iya. Sekarang menyumbang di Persija usia 17 dua pemain. Oh ya? Siapa? Vandi sama Gading Hardikan. Oh itu dari SSB? Iya. SSB yang di Sragen ya? Iya. Oh yang di Sragen namanya Macan Kemayoran? Luar biasa banget nih. Gue baru tahu nih. Hehehe. Wah. Ya segitunya lah. Karena ya kita kalau buat Persija adalah mainlah dengan hati. Dulu kan ada Aris, Joko Kuspito, Warsidi, Toyo. Ya. Itu yang terutama Aris sama Joko. Itu kalau Joko kan keras. Tapi memang kalau kita lihat. Dulu pemain-pemain dulu tuh kalau main tuh kayaknya ngototnya luar biasa. Iya. Gak mau ini ya. Orang bola boleh lewat, orang gak boleh lewat. Hehehe. Jujur Bung. Kalau kita di tim Persija ini gak ada kesempatan untuk main yang nyantai atau apa gitu. Karena apa? Ya semua itu baik tim kecil, tim mediocre, tim menengah, tim papan atas. Semua pengen ngalahin Persija gitu. Iya. Bahkan kita kalau bisa dibilang kalau lawan tim yang di papan bawah pun kadang-kadang kesulitan. Makanya kita harus ya berlipat-lipat itu. Daya juangnya, motivasinya, semangat untuk menangnya ya. Ya harus lebih dari mereka gitu. Kita bisa lihat tekanan kita juga sangat-sangat inilah. Baik di main dimanapun. Perlu mental baja untuk masuk di tim Persija gitu. Nah yang bikin Aris nyaman di Persija apa nih? Kalau di jaman kita sih kekeluargaan. Baik dengan teman-teman pemain. Dengan Jack Mania sendiri. Udah gak ada gap lah. Baratnya ya udah di luar stadion. Ya kita temen gitu. Bagaikan keluarga udah gak ada gap gitu. Iya. Dulu ampe Chandra yang kesana. Chandra geng-geng kan? Iya. Chandra terus. Geng-geng kan? Waktu itu. Si ini Bayu. Iya. Bayu geng-geng. Iya. Kan dia yang kesana. Orang dia yang ngotot sama gue. Belak, Bung pokoknya saya harus kesana gitu. Iya deh. Nah pengalaman Aris waktu lawan PSM. Dulu kan kita lapan besar aja kan di Makassar. Itu. Ada kenangan gimana? Kalau dulu ya emang pendukung PSM kan emang luar biasa. Diberlukan mental. Nomor satu adalah mental baja. Karena pressure mereka di luar lapangan udah begitu besar. Karena kita lihat supporter PSM juga sangat fanatik. Hmm. Terus. Dengan ke nomor dua adalah ciri khas. Pemain-main Makassar yang gak mau kalah. Main keras. Hmm. Kalau kita sampai sebelum main gita down. Apalagi di bapak awal gita down. Hmm. Ya kita akan habis gitu. Hmm. Ya kita harus. Dengan fanatiknya mereka. Dengan keras yang mereka main. Kita harus dibangin dengan semangat kita juga. Apalagi. Alhamdulillah waktu itu menang ya. Kita ya. Kita menang di 8 besar kan. Hmm. 1-0. Iya. Hmm. Dan itu luar biasa Jack Mania itu. Iya. Kita cuma 128 orang. Iya. Dikepung puluhan ribu. Suara kita pasti kalah. Tapi kita nyanyi terus 2 kali 45 menit. Iya. Yang bikin kita semangat nyanyi. Itu karena pemain yang dibanggu cadangan pun dikit-dikit nengok ke kita. Iya. Jadi kita selalu bilang. Itu lihat pemain-pemain aja. Merhatiin kita. Merhatiin keselamatan kita. Merhatiin kenyamanan kita. Masa kita gak bikin mereka nyaman gitu. Iya. Jadi bener-bener simbiosi mutualismenya tuh kental banget ya waktu itu ya. Iya. Saling dukung gitu bener-bener. Saling dukung. Kita jujur waktu itu juga. Kalau gak ada Jack Mania kan. Itu rasa sendirian. Hmm. Karena. Kita juga menit-menit awal kan udah main 10 pemain. Joko kan udah menang kartu merah. Luar biasa itu. Iya. Iya bener. Iya. Kita main 10 tapi kita masih bisa menang. Iya. Joko keluar waktu itu masih kosong-kosong ya. Iya. Lupa gue. Iya. Masih seri. Masih seri. Masih seri ya. Hmm. Berarti lihat. Kita main dengan 10. Di kandang lawan. 8 besar. Dan kita masih bisa bikin gol. Kemudian kita lolos semifinal dan akhirnya juara. Iya. Itu pengalaman yang buat gue gak akan pernah gue lupain. Gue juga ngerasain waktu gue di Makassar. Kita waktu itu gak mikir nginep di hotel. Kita apa? Bawa tenda. Ada yang bawa tenda. Ada yang bikin tenda dari sepanduk. Dan yang bikin kita semangatnya luar biasa. Pemain daten ke tenda kita. Nengokin. Iya. Itu yang bikin kita jadi semangat. Jadi. Bener-bener saling kasih semangat ya. Iya. Karena kita juga merasa. Wah perjuangan Jack Mania luar biasa. Karena. Kalau gak salah naik kapal ya. Naik kapal laut. Naik kapal laut. Ganda Dewata. Di Makassar. Ya kita harus tengok saudara kita gitu. Kita kasih semangat juga kan. Mereka juga. Meninggalkan keluarga. Meninggalkan kerjaan. Iya. Hanya untuk demi nama persinja. Gitu. Merinding gue. Merinding. Nah kalau gitu sekarang gini. Dilihat dari materi pemain muda kita. Tapi kenapa ya. Pemain muda. Pemain kita tuh biasanya. Kalau muda-muda. Itu bagus-bagus. Iya. Tapi begitu senior. Tahu. Kita pernah. Generasinya Evan Dimas. Pernah ngalahin Korea Selatan. Iya. Evan Dimas nya masih bermain di Liga Indonesia. Sementara Korea Selatan nya. Evan Dimas malam lagi mau berhenti kali bro. Nah. Korea Selatan nya malam main di Liga Inggris. Iya. Apa sih. Kenapa sih bisa begitu. Menurut Aris. Bagi saya kebanyakan. Pemain kita ya. Nah adik-adik kita. Terutama yang udah. Di level akademi aja. Cepet puas diri bu. Kalau saya lihat. Terutama. Sindrom star gitu. Ya sindrom star tuh. Terlalu berperan penting. Karena. Banyak. Di. Eee. Up sama media juga gitu. Beda dengan dulu. Beda sekali. Pemain-pemain dulu sama sekarang. Kalau dulu tuh. Banyak sekali. Kita lihat contoh-contoh yang sangat awet gitu. Dulu kalau main Liga awet-awet. Dari. Hmm. Bahkan 10-15 tahun. Sekarang. Di era. Evan Dimas aja tinggal berapa gitu. Iya. Baru berapa tahun main bola udah hilang. Generasinya banyak yang hilang ya. Generasinya banyak yang hilang. Iya. Kemarin saya sempat ngobrol dengan. Eee. Mama ya. Coach Mama ya. Sama. Mengutarakan juga. Pemain kita sekarang banyak yang. Cepet hilang. Cepet naik. Cepet hilang. Bahkan era Egi aja udah. Udah. Goyang juga. Hmm. Gak. Konstan di atas gitu loh. Hmm. Oh iya. Egi yang kemarin kena kartu kera. Ya. Riz. Dulu kan pernah di Mba Reti tuh. Dua tahun apa? Dua tahun ya. Jangan salah ya. Nah. Apa. Sepak bola mereka sama kita. Kenapa mereka begitu. Levelnya begitu tinggi. Kita jauh. Apa yang membuat mereka kayak gitu tuh. Ya. Perbedaannya dimana? Kalau saya perbedaannya. Adalah di. Level. Bawah sampai. Di. Liga. Seri A. Mereka continue. Dari. Umur delapan tahun udah ada. Kompetisinya rutin. Oh. Kompetisinya rutin. Kontinu. Semua klub. Di seri A, seri B. Punya pembinaan semua. Hmm. Dan kita berkompetisi memang. Apa ya. Memang buat jam terbang. Buat progres mereka. Toh. Mereka juara juga gak ada hadiah. Gak ada. Cuma sekedar piala aja gitu. Hmm. Jadi. Tidak ada yang diperbutkan secara. Materi gitu loh. Jadi cuma. Ya progres terus. Dihitung dari bawah. Remaja. Dewasa. Primavera. Sampai yang. Ke. Seri B. Seri C. Seri B. Seri A. Ya berjenjang terus gitu. Karena ada jenjang. Mereka termotivasi terus ya. Untuk lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. Kalau kita kayak gini gak ada kompetisinya. Bengong. Banyak kan. Bahkan. Ya. Beruntung bersinja punya development. Hmm. Kalau yang lain-lain kan gak ada. Hmm. Kalau ada HEPA baru. Nah apa. Hubungin akademi ini. Buat makilin gitu kan. Jadi. Ya belum ada. Sistem yang bersinjang bener gitu. Hmm. Berarti sekarang. Dari ilmunya Aris di. Bareti. Terus selama di Persijan. Terus bagaimana. Ya. Pengalaman ngeliat itu semua. Ini yang lagi diterapin di sekolah sepakbolanya. Ini ya. Macan Kemayoran dan yang di Kemayoran apa namanya? Yang di Kelender. Eh di Kelender sorry. Di Kelender. SSB. Isha Marjuki Badriawan. Oh alaah. Isha Marjuki. Ini mau berangkat kemana nih dalam waktu dekat ini? Itu Isha Imran bukan. Oh Isha Imran. Nah. Oke oke. Kita fokus pembinaan aja. Hmm. Oke. Di Kelender ya. Buatan anak Kelender. Satu waktu Bung Feri ke Kelender temenin. Yang kita ngeliat ya. Latihannya Aris sama. Bung Feri pengen ketemu. Ya. Marjuki Badriawan. Kita tunggu Bung. Iya. Di Stadion Ingup. Latihan. Ya. Oke Riz. Terakhir. Pesan buat Jakmania. Jakmania. Ya. Ehm. Buat Jakmania. Ehm. Saya seneng banget nih Bung. Bisa ketemu Bung lagi. Sampai sayang. Bung Budi juga seneng. Hehehe. Ya saya sangat deket dengan Jakmania. Ehm. Mudah-mudahan Jakmania semakin besar. Amin. Amin. Semakin solid. Amin. Kompak. Ya. Ehm. Fanatik tapi pinter. Itu aja. Fanatik tapi pinter. Itu yang penting du. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya. Sekali lagi terima kasih banget. Sehat. Mudah-mudahan sukses. Amin. Ya. Kita bisa ketemu-temu terus ya, oke. Baik, kita ketemu lagi di event-event berikutnya. Terima kasih.